Artinya, apabila kamu telah selesai solat Jum'at, maka bacalah Alhamdulillah tujuh kali sebelum berbicara yang lain, dan Qulhuwallahu'ahal serta Al-Falaq dan An-Nas tujuh kali. Dan amalan ini apakah bisa diamalkan? Artinya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Mengamalkan suatu hadis yang tidak ada asalnya, itu adalah perkara yang tentunya kita berusaha untuk tidak kita lakukan. Karena tidak boleh kita mengamalkan suatu ibadah kecuali dengan dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Berkaitan dengan masalah zikir. Tentang zikir, sesudah solat dikerjakan masing-masing, tidak ada dipimpin dengan berjamaah. Dan itu ada saya jelaskan dalam buku Zikir Pagi Petang dan juga dalam buku Doa dan Wirid. Masing-masing, kalau imam dia dengan suara keras memimpin, tidak ada sunahnya. Dan termasuk perubatan beda. Maksudnya zikir itu masing-masing, imam sendiri masing-masing dan mabung juga masing-masing. Karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kekhususan dalam zikir pasca solat Jumat? InsyaAllah khai Allah, insyaAllah. Teman-teman sekalian, dalam bahasan Jumat ada ayat Qur'an khusus. Di situ turun. Qur'an surah ke-62. Ayat 9 sampai ayat ke-11. Amalan pasca solatnya di ayat yang ke-11. Jadi ayat 10, posisi paling kiri sebelah atas. Sudah? Baik. Fa'idhaqu biyatussolatun. Maka jika solat telah dituntaskan. Fa'idhaq syiru fil-arbi silahkan menyebar di muka bumi. Kemudian berbikirlah kepada Allah dengan bikir yang banyak. Berbikir kepada Allah. Jadi, amalan pasca Jumat juga tidak menghilangkan bikir kepada Allah SWT. Cuma sifat bikirnya mungkin bisa berbeda dengan solat biasa. Ya, karena amalan Jumat itu. Ya, beda sifatnya dengan solat-solat biasa. Bisa menghadirkan waktu yang singkat saat Anda beraktifitas. Ada orang mungkin sedang rapat. Ada orang mungkin sedang bekerja. Ada orang sifatnya terbatas. Harus sifat gantian dengan orang lain. Begitu Anda selesai Jumat, kadang-kadang mesti pergi. Meninggalkan sederah datang ke tempat kerjanya masih-masih besar. Bagi yang seperti ini, Ya, kata Al-Quran, Allah berfirman. Silahkan menyebar di muka bumi. Fanta syiru fil-arbi. Silahkan menyebar. Tapi penyebaran ini sertaik dengan bikir. Dan sebut nama Allah. Bikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini taksir lagi kemuliaan di Quran 4 ayat 103 itu. Maka berdikirlah kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri ya. Bagaimana bikin berdiri? Jalannya ingat Allah. Orang yang jalannya ingat Allah akan beda dengan yang tidak ingat Allah. Maka jalannya tawadu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Quran 25 ayat 63. Diketika anda selesai Jumat. Kemudian berjalan. Berpisah menuju tempat tinggal anda. Atau tempat kerja anda. Ya, karena anda mesti buru-buru misalnya. Ya, belum menuntaskan dikir-dikir kalimat tadi. Seperti yang kami ajarkan. Maka tidak menghambat anda untuk berdikir kepada Allah dalam perjalanan. Maka jalanlah dengan tawadu. Mengingat Allah. Dan juga hal yang utama di dalam berdikir hari Jumat. Ketika dia salam dari Salat Jumat sebelum kakinya ini berubah. Membaca tujuh kali dari surat Al-Fatihah. Dan tujuh kali dalam surat Ikhlas. Dan tujuh kali daripada surat Falak. Dan tujuh kali dalam surat Al-Nas. Maka dengan bacaan itu. Dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT. Dari Jumat ini sampai masuk Jumat berikutnya. Dan juga ada riwayat. Setelah hari Jumat. Waktu hari Jumat kita membaca Subhanallah Al-Azim. Wabihamdihi seratus kali. Dan kemudian barang siapa yang di dalam riwayat. Barang siapa membaca dikir itu. Kemudian pada asal hari Jumat. Dia membaca salawat kepada Nabi SAW seribu kali. Maka dia akan diberi anugerah. Bisa melihat, memimpi. Ibadah dengan Nabi Muhammad SAW. Wallahu yajma'u nabihi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita melihat praktek amaliya. Obudiya. Di kalangan umat Islam. Terbagi dua. Di dalam. Amaliya setelah sholat Jumat. Ada yang senyap. Doa sendiri-sendiri sendiri. Oke. Tidak masalah. Ada juga yang. Setelah sholat Jumat. Imam-imam. Khotib-khotib. Termasuk di kampung-kampung itu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sampai tujuh kali. Tidak hanya itu. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tujuh kali. Membaca. Mu'awudaytain. Masing-masing. Tujuh kali juga. Sudara. Ini amalan dibuat oleh siapa? Ini amalan. Jangan-jangan. Ini. Berdasarkan. Kesenangan. Berdasarkan. Lies. Yang penting. Yang bono. Jangan-jangan. Ini gak ada dalilnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah. Illallah. Allah akbar. Saudara yang bermahagia. Saya kira orang Indonesia. Mayoritas 75 persen. Atau bisa jadi 85 persen. Masjid-masjidnya. Kalau habis sholat. Sampai di pedesaan. Kalau di Jawa Timur. Di tingkat pedesaan. Saya yakin. 90 persen. Baca itu. Ulhu tujuh kali. Al-Fatihah tujuh kali. Dan kadang-kadang orang bisa gak paham. Itu apa fadilahnya. Yang penting dari dulu melakukan itu. Nah inilah. Orang dulu itu lebih banyak. Mengamalkan daripada. Melakukan kritikan-kritikan. Oleh karenanya ketika ada di huja. Oh ini gak ada dalilnya. Nah ini perlu kita bela bersama. Saudara yang berbahagia. Bagaimana sebenarnya secara dalil. Membaca Al-Fatihah tujuh kali. Al-Ikhlas tujuh kali. Apakah ada? Ini ada di dalam kitab. Al-Yawm. Wal-Laylah. Yang kalau di runo. Dalil ini berangkat dari. Sanad Sayyidah Aisyah. Radiyallahu'anha. Dimana. Di dalam. Hadis diwa Ibn Abbas. Rasulullah SAW itu. Mengatakan. Orang yang setelah solat jumat itu. Membaca. Kul huwa Allah'u ahad. Wa kul a'udhu bi rabbil falak. Wa kul a'udhu bi rabbil nas. Sebanyak tujuh kali. Habis solat dan langsung mulai. Baca itu. Maka apa fadilahnya. A'adhu Allahu biha minas su'ilal jum'ati al-ukhra. Allah SWT. Menjaga. Kepada seorang yang baca itu. Dengan. Lantaran membaca Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Ma'awijatain. Masing-masing tujuh kali. Menjaga dari apa. Minas su'ilal jum'ati al-ukhra. Menjaga. Daripada. Kejelekan-kejelekan. Hingga sampai pada jum'at yang akan datang. Nah. Ini kan dalil yang luar biasa. Di al-sunnah wal-jamaah. Di amalkan terlebih dahulu. Sampai orang gak paham dalil. Yang penting mengamalkan. Ini. Sebenarnya ada dalilnya. Fadilahnya jelas. Oleh karenanya. Mari. Al-sunnah wal-jamaah. Dimanapun berada. Amalkan amalia. Yang sudah menjadi tradisi. Tradisi. Di zaman-zaman terdahulu. Yang tentu. Ada kesesuaian. Dengan dalil-dalil yang sahih. Bagi anda yang tidak mengamalkan itu. Ya tidak masalah. Itu hak masing-masing. Demikian.